Berikut adalah, hasil pertandingan, dan kelas men sementara, Badminton Asia Team Championships 2024, hari ke-2. Beregu Putra Di babak penyisihan grup Beregu Putra, Jepang berhasil mengalahkan Singapura, dengan skor 5-0. India berhasil mengalahkan Hong Kong, dengan skor 4-1. Thailand berhasil mengalahkan Myanmar, dengan skor 4-1. Dan Korea berhasil mengalahkan Arab Saudi, dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, Malaysia berhasil menang 5-0 dari Kazakhstan. Chinese Taipei berhasil menang 5-0 dari Brunei Darussalam. Dan Indonesia juga berhasil menang 5-0 dari Uni Emirat Arab. Di kelas men Beregu Putra, dari grup A, China, berhasil menempati posisi pertama, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, India, yang juga dengan 1 kali kemenangan. Dan di posisi ketiga, Hong Kong, dengan 2 kali kekalahan. Dengan demikian, 2 negara yang berhasil lolos ke babak perempat final, dari grup A, adalah, China, dan India. Kedua negara, akan saling bertemu satu sama lain, pada hari esok, untuk memperebutkan status juara grup. Sementara itu, dari grup B, Malaysia dan Chinese Taipei, berhasil lolos ke perempat final, usai memenangkan 2 kali pertandingan. Malaysia dan Chinese Taipei, akan memperebutkan status juara grup, pada esok hari. Di sisi lain, Kazakhstan dan Brunei Darussalam, gagal ke perempat final, setelah menelan 2 kekalahan dari 2 kali pertandingan. Dari grup C, Jepang, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 kali kemenangan, dan berhak lolos ke babak perempat final. Di posisi kedua, Thailand, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di posisi ketiga, Singapura, dengan 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Myanmar, dengan 2 kali kekalahan. Singapura, berpeluang besar, untuk lolos ke babak perempat final, menemani Jepang. Dari grup D, Korea, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 kali kemenangan. Di posisi kedua, Indonesia, yang juga dengan 2 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Uni Arab Emirates, dengan 2 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Arab Saudi, yang juga dengan 2 kali kekalahan. Korea dan Indonesia, berhasil lolos ke babak perempat final. Dan di hari esok, kedua negara, akan bertemu satu sama lain, untuk memperebutkan status juara grup D. Beregu Putri Di babak penyisihan grup Beregu Putri, India, secara mengejutkan, berhasil mengalahkan China, dengan skor 3-2. Chinese Taipei, berhasil mengalahkan Singapura, dengan skor 5-0. Malaysia, berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab, dengan skor 5-0. Dan Hong Kong, berhasil mengalahkan Kazakhstan, dengan skor 5-0. Di kelasemen Beregu Putri, dari grup W, India, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup, dipegang oleh tim Putri China. Baik India maupun China, kedua negara, dipastikan lolos ke perempat final, Badminton Asia Team Championships 2024. Sementara itu, dari grup X, Indonesia, masih menempati posisi pertama, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Hong Kong, yang juga dengan 1 kali kemenangan. Dan di posisi ketiga, Kazakhstan, dengan 2 kali kekalahan. Indonesia dan Hong Kong, berhasil lolos ke babak perempat final, dan kedua negara, akan memperebutkan status juara grup, pada hari Kamis, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari grup Y, Thailand, berhasil menempati posisi pertama, dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Malaysia, yang juga dengan 1 kali kemenangan. Dan di posisi ketiga, Uni Arab Emirates, dengan 2 kali kekalahan. Thailand dan Malaysia, berhasil lolos ke babak perempat final, dan kedua negara, akan saling memperebutkan status juara grup, pada esok hari, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari grup Z, Jepang, dan Chinese Taipei, berhasil lolos ke babak perempat final, dan kedua negara, akan memperebutkan status juara grup, pada esok hari. Dan sebagai juru kunci, harus diterima oleh tim Putri Singapura.